Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat dimanapun berada khususnya saya akan menyampa pejuang CPNS 2021 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian tes CPNS tes ASN dan kali ini saya akan berbagi soal-soal yang akan ditanyakan pada waktu tes atau ujian CPNS nanti yang akan saya bagi beberapa sesi di mana sesi pertama sudah saya sampaikan dan kali ini akan saya sebagikan lagi sesi yang kedua yaitu 50 soal sumber soal ini adalah dari grup pejuang CPNS untuk bisa lulus di ujian CPNS di tahun 2021 ini Oke semoga ini bisa bermanfaat langsung saja kita ke soal demi soal yang akan kita jawab dan akan kita bahas Oke sahabat dimulai dengan satu kalimat motivasi yaitu sebuah perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah tidak ada yang langsung kita bisa melampaui 1000 mil tanpa diawali dengan satu langkah ya sahabat-sahabat baik kita lanjutkan soal yang pertama semua toko di blok A menjual parfum atau menjual buku sebagian toko di blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan nah kalimat analogi berarti jawabannya adalah semua karyawan yang bekerja di toko parfum adalah perempuan tak ada perempuan yang bekerja di toko parfum dan toko buku semua karyawan yang bekerja di toko buku adalah laki-laki sebagian karyawan toko di blok A adalah perempuan sebagian toko di blok A tidak mempekerjakan karyawan laki-laki mana kalimat yang sesuai dengan analogi di atas berarti jawabannya adalah oke apakah jawaban saya betul apakah salah kita tunggu wah salah oke kita salah skornya 0 Oke kita lanjutkan soal berikutnya soal berikutnya adalah konsep si Pancasila tentang hubungan antar manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselerasan keserasian dan keseimbangan yang berarti meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan melepaskan diri dari kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan memperlakukan kepentingan pribadi dan golongan secara seimbang dengan kepentingan umum melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi Oke jawabannya yang benar sesuai dengan kalimat di atas adalah yang mana Oke ya kita jawab yang ini apakah betul jawabannya salah lagi saya hehehe oke mudahan kali ini tidak salah lagi ya kita lanjutkan soal yang ketiga jika dalam suatu rapat rekan kantor memiliki pendapat yang berbeda padahal andalah yang menjadi pemimpin rapat maka saya teguh mempertahankan pendapat saya beda pendapat bukanlah suatu masalah serius saya pertimbangkan pendapat tersebut saya lihat dulu siapa dia menanyakannya kepa kenapa dia berani berbeda pendapat dengan pemimpin rapat Oke kira-kira jawabannya apa sahabat-sahabat Oke ya saya pilih yang ini apakah betul salah lagi saya sahabat-sahabat Oke yang betul ternyata adalah saya pertimbangkan pendapat tersebut Oke kita lanjutkan soal yang keempat nah semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad sudah tidak memerlukan makanan dan minuman berarti mati hewan peliharaan Pak Ahmad sudah makan sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad bukan makhluk hidup ada sebagian peliharaan Pak Ahmad yang sudah mati eh semua peliharaan Pak Ahmad adalah makhluk hidup ayam adalah salah satu makhluk hidup Oke berarti yang ini jawabannya mudahan betul-betul ya baru kali ini saya betul Oke kita lanjutkan ke tes IQ tes matematika ya Nah ada deretan angka 43 menjadi 30 73 menjadi 103 nah berarti 176 lanjutannya apa Oke kita pikirkan dulu coba sahabat-sahabat ini bagaimana cara menghitungnya kita harus melihat dua buat dua deretan dua kelompok deretan angka sebelumnya ini ini 43 jadi 30 yuk 3 jadi 103 Oke sahabat berarti 176 angka berikutnya adalah yang mana saya pilih yang ini apakah betul salah ternyata yang betul adalah 279 455 Oke kita lanjut soal TKP yang berikutnya ketika atasan saya tidak berada di kantor terjadi permasalahan di kantor yang membutuhkan kebijaksanaannya maka saya akan berikutnya nah diam saja hingga atasan datang ngambil keputusan yang yang tepat untuk anda agar permasalahan yang ada bisa secepatnya terselesaikan bermusyawarah dengan rekan anda yang lain sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan berarti jawabannya yang ini ya betul atau tidak banyak yakin saya betul ini jawabannya Oke betul ya Oke soal matematika lagi ya Nah ini soal yang paling saya tidak suka 32 seperlima ditambah 27 2 per 3 sama dengan berapa apakah a b c d atau e 32 ditambah ini sudah 59 Oke yang ini sudah 59 berarti D ya jawabannya Coba kita pilih D apakah betul jawabannya D salah ternyata 52 11 ya ternyata jawabannya yang benar adalah 11 nah membingungkan ini mengecoh soalnya ya Oke kita lanjutkan soal berikutnya soal yang ke-8 kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai palsapa hidup bangsa Indonesia berarti sebagai pegangan hidup bangsa keyakinan petunjuk sikap mental dan pandangan hidup sebagai pandangan hidup berarti sahabat coba apakah betul salah ya hehehe keyakinan yang dimiliki yang memiliki kebenaran bukan itu sebenarnya ini kalau keyakinan itu agama sudah ya Oke tak apalah Oke sebenarnya jawaban yang betul yang betul yang paling betul itu adalah yang ini ya ini petunjuk penonton dan pegangan hidup kalau keyakinan yang dimiliki yang memiliki kebenaran berarti itu bukan nah kitab suci yaitu ada kitab suci bukan bukan Pancasila itu namanya menuhankan Pancasila ini ya saya betul mungkin ada kesalahan kunci jawaban Oke kita lanjut soal berikutnya soal TKP jika suatu rencana kerja terlihat rumit maka sikap saya adalah yang penting bisa coba dulu Oke meminta pendapat orang lain Oke berani mencoba setelah untuk mempertimbangkan resikonya Oke juga khawatir jika mencobanya dan gagal ya tak boleh ya tidak mau repot-repot untuk mencobanya Oke berarti jenis betul kita lanjutkan di rumah sakit semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop Anton berada dirumah sakit berbaju putih Anton seorang dokter yang tidak membawa stetoskop Anton seorang dokter spesialis Anton bukan seorang dokter Anton seorang dokter dan tidak membutuhkan baju putih Anton seorang dokter yang tidak membutuhkan stetoskop Berarti Anton bukanlah seorang dokter betul apa salah? betul kita lanjutkan soal yang ke 10 ini ya perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan arkad dan martabatnya dan dengan tingkat kesadaran inilah maka arkad martabat manusia tetap luhur atau sebaliknya perwujudan kesadaran tersebut adalah bentuk bentuk apa? asusila nilai normal akal sehat konsep diri oke kalau asusila itu perilaku kalau nilai itu pesan-pesan kalau normal itu aturan akal sehat berarti konsep diri salah ya ternyata yang betul adalah nilai oke tidak apa-apa kita lanjutkan soal yang ke 12 suatu kelompok belajar beranggotakan 7 orang jika setiap kali belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar banyaknya cara mengatur posisi duduk pada anggota kelompok tersebut adalah berapa? matematika ini sahabat coba dihitung yang mana jawaban yang 7 dikali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sampai 7 berarti yang ini ya? salah ya Hei ternyata 720 ya yang betul jawabannya gimana rumusnya itu Oke kita lanjutkan soal t-u soal umum ya Ronald meninggalkan kota api pukul 6.15 dan sampai di kota Q pukul 9.45 jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat satu jam untuk makan maka jarak yang ditempuh oleh Rona adalah berapa km ayo dihitung sahabat-sahabat ya Oke berarti 120 ya salah lagi yang betul ada 150 Oke sahabat-sahabat kita lanjutkan apabila ada hal-hal kecil yang merusak rencana besar saya maka saya akan marah pasti saya akan menjadi marah sekali saya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh saya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sejenak saya akan marah kepada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab akan hal tersebut Oke ya berarti jawaban yang bijak itu adalah yang ini itulah pesalah tuh ya Oke kita lanjut Nah soal berikutnya Oke berdasarkan gambar di atas nih gambarnya ya nih gambarnya yang mana ini harus bisa menganalisa ya sahabat-sahabat berdasarkan gambar di atas urutan peserta dalam barisan dari yang tertinggi ke yang terpendek adalah ini dia nih hehehe ulap-balik gitu ya berarti yang ini tuh salah salah saya yang betul adalah Bayu Chandra dan di Tony dan Birman baru aja kita lanjutkan soal yang ke-16 teks proklamasi teks proklamasi ditulis di gimana ruang rapat ruang makan ruang perundingan ruang kerja ruang khusus oke betul atau salah betul wah salah ya ruang makan ya sahabat-sahabat ternyata teks proklamasi ditulis di ruang makan sejarahnya seperti itu Oke kita lanjutkan soal yang ke-17 menurut saya jika 10 tahun setelah saya saya diangkat sebagai PNS saya akan menjadi pejabat struktural atau tenaga fungsional yang belum tentu pun profesional dalam bidangnya pejabat struktural fungsional yang tidak profesional masa tidak profesional ya tenaga fungsional yang cukup yang cukup aja yang profesional pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional di luar bidangnya Oke biasanya yang ini jawabannya karena sudah berpengalaman kan tuh Oke Oke kita lanjutkan sampai nomor 50 kalau bisa ini ya Nah ini ada gambar pilihlah gambar yang merupakan kelanjutkan kejak kelanjutan dari pola deretan yang menggambar pada tiap soal Oke yang mana ini jawaban yang tepat adalah mana ABC atau D yang merupakan kelanjutan ini Oke berarti kalau saya kalau kelanjutan ya jawabannya jelas C Coba kita jawab salah kenapa kenapa ya deh deh kan ini nih lanjutannya ini kan Oh ininya miring gitu ya sahabat nih oke kita terpengaruh lanjutan ke sini lanjutan ke bawah Oke tidak apa-apa kita lanjutkan soal berikutnya soal berikutnya adalah berapa tokoh yang ikut dalam menyusun teks proklamasi yang tadi di ruang makan apakah Insanun Soekarno Muhammad Hatta Ahmad Subarjo Soekarno Hatta Subhan Soekarno Hatta Kihajar berdewantara ayo yang mana saya jadi bingung saya pilih Muhammad Hatta ini coba betul Oke betul ya soal berikutnya ada di sini di gambar ini nah berdasarkan gambar di atas orang yang paling pendek yang tadi orang yang paling tinggi ya ini yang paling pendek dari ke-6 peserta tersebut adalah ini dia soalnya silahkan dibaca aja oke di stop dulu dibaca Oke saya akan pilih jawabannya apakah betul apa salah Tony jawaban saya salah yang betul adalah Haji yang paling pendek kita lanjutkan salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi sedangkan menurut penilaian saya kemampuannya tidak lebih baik dari saya respon saya adalah berusaha untuk menjatuhkan itu tidak boleh ya bekerja di dikerja lebih giat lagi dan menunjukkan kinerja terbaik saya nah ini bagus ya menunjukkan kerja baik dengan bantuan rekan saya boleh seperti itu merasa tidak rela aja jangan tidak mau berkomentar salah apapun berarti jawabannya B nih betul apa salah betul Oke kita lanjut soal berikutnya soal umum lagi matematika nah jika k sama dengan 22 per 22 setengah persen dari 22 dan L sama dengan 1 per 4 dari 20 maka k apakah apakah sama dengan 2 per 4 dari 20 juga 5 berarti ya sama ya coba kita pilih A jawabannya salah salah oke yang betul D yang betul D oke tidak apa-apa kita lanjutkan salah hitung soal berikutnya soal berikutnya diketahui data sebagai berikut tanggal hari ini 17 Juni 2009 tanggal akhir 25-11-1967 wah ini berapa tahun umurnya hitung pakai matematika sahabat-sahabat ya dikurangkan habis dikurangkan kemudian ditambah dikurangkan aja ya tinggal dikurangkan coba kita hitung oke jawabannya kalau yang tidak ini yang ini nah entara dua ini saya hitungan saya ini meleset bulannya saja saya hitung bulan aja yang agak meragu nih Oke ini 11 ke enam berarti lima yang ini ya coba betul loe salah ya eh ternyata 41 tahun 6 bulan 22 hari lanjut soal berikutnya tentara yang serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan dan Belanda adalah tentara apa ayo sahabat-sahabat oke saya pilih ini coba betul apa salah salah ternyata tentara Dainipon sahabat-sahabat ya kita lanjutkan soal yang ke-25 ketika saya diberi suatu tugas yang ekstra dari atasan saya maka saya adalah hanya akan menerima yang menjadi kewenangan saya tidak bisa menolak meskipun sebenarnya saya tidak setuju merasa senang karena mendapat kepercayaan lebih dari atasan mengatakan kepada atasan bahwa tugas pekerjaan saya sudah banyak menerima dengan senang hati Oke berarti yang ini kalau saya ini jawabannya Oke yang ini ya merasa senang karena mendapat kepercayaan dari atasan Oke ya memang merasa senang ya tapi kalau sudah banyak pekerjaan gimana ya Oke itu jawaban kuncinya tidak sesuai dengan hati nurani tak apa ya soal berikutnya tes IQ lagi ini ya Ayo perhatikan gambar berikut ini gambar yang pertama titik tiga di sini titik empat di sini ada titik ada titik di sini yang empat yang lima di sini oke selanjutannya adalah oke berarti selanjutannya kalau saya jawabannya adalah bingung kalau ini ya ini yang bikin susah yang ini ya ya berarti ini apa ini kalian tetap sama berarti ini ya berarti jawabannya adalah eh coba pilih eh pasti betul nah kita lanjutkan soal berikutnya pengertian BNK Tunggal Ika menurut Muhammad Yamin adalah berbeda tetapi satulah itu bersamalah ini berbedalah itu bersamalah dengan itu bahwa ini ah ini betul ya oke oke kita lanjutkan semua tempat duduk sebuah bus telah penuh dan ada lima orang yang berdiri berarti pada hal berikutnya ada 12 orang turun dan ada pula empat orang yang naik berarti 12 dikurang 4 tinggal 6 ya tempat duduk yang kosong bila semua penumpang telah duduk adalah berarti 6 5 ya oke 5 juga salah 3 gimana cara menghitungnya ya hitung aja sendiri coba di sini lagi ya sebuah bus penuh ada lima orang yang berdiri oke 5 nah berarti ada yang turun 12 turun turun 12 berarti sisa kursinya ada tujuh ya dan ada empat pulang empat yang naik oh iya empat yang naik 7 dikurang 4 berarti sisa 3 oke kita lanjutkan soal yang ke-29 setelah mematangkan rencana maka sikap saya adalah bagaimanapun caranya rencana harus berhasil manusia berusaha sebaik-baiknya dari Tuhan yang menentukan ini oke apakah betul jawaban saya betul soal yang ke-30 perhatikan ini asa otak lagi perhatikan gambar berikut ini bintang ada panah ke kanan panah mojok panah ke atas kira-kira lanjutannya yang ditandatanya yang mana oke saya juga jadi bingung berarti yang miring ke sini ya yang miring ke sini miring ke sini tapi yang kosong berarti D jawabannya D kayaknya ya oke kita lihat kita jawab D apakah jawaban saya betul betul oke soal berikutnya semboyan BNK Tunggal Ika menempuh proses kristalisasi mulai pergerakan nasional pada tahun yuk tahun berapa BNK Tunggal Ika oke saya pilih tahun 1928 ya kan Budi Otomo oke betul apa salah betul kita lanjutkan sebuah toko memberikan potongan harga 40% dengan tambahan potongan 20% berarti jadi 60 ya setelah potongan harga pertama berapa total potongan harga sebenarnya yang diberikan kepada pembelinya 60 ini pasti betul ah salah 52 kenapa 52 oh iya ternyata jumlah yang ini ya diprosentasi dari 40% ini oke berarti prosentasi ulang gitu pantasan salah ya oke kita lanjutkan dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description atau pemakaian tugas masing-masing dan saya telah melakukan sesuai dengan job description tersebut sikap saya adalah dengan berkontribusi jangan ya saya akan melakukan pekerjaan di luar deskripsi jangan juga di tengah-tengah kesibukan pelin saya tetap mau membantu teman boleh saya mau mempelajari hal lain di luar deskripsi jawaban saya bagus saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta oke yang mana ya boleh yang ini ya oke ternyata ya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saya tetap mau membantu teman gitu oh ini kan masalah pemakaian kerja ya bukan masalah profesi oke betul ya berarti saya yang salah nih oke ini soal umum lagi nih Pak Andri adalah seorang calon legislatif dari partai mawar ia merencana mengadakan kampanye mengikuti jadwal yang telah disusun oleh timnya rencananya ia akan mengunjungi 5 kecamatan sebutkan saja kecamatan G, K, L, M, dan N dengan ketentuan sebagai berikut ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N ia tidak dapat mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan G berarti L, G, N sudah ya nah kecamatan kedua yang harus dia kunjungi adalah K berarti M, K, M, K, L, J, N M, K, L, J, N M duluan mesti ya yang ini ya salah ya berarti yang ini jawabannya betul oke tidak apa-apa lanjut soal berikutnya diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan jika dosis yang pasien dengan berat badan 45 kg adalah 12 miligram obat maka dosis yang diberikan untuk pasien dengan berat badan 30 kg adalah ayo hitung matematika oke saya hitung badan 18 betul tidak hitungan saya kita lihat salah yang betul cuman 8 sahabat ya oke maklumlah bukan ahli matematika oke kita lanjutkan baru 27 menit kita lanjutkan yang berikutnya soal nomor 36 aspek yang melambangkan nama baru dari suku bangsa yang berbeda di wilayah India Belanda wilayah jejahan Belanda akan menjadi satu nama baru yaitu apa ini Indonesia ya coba betul ya oke oke sahabat nanti kita lihat skor saya berapa oke kita lanjutkan soal berikutnya ini dia soalnya tidak bisa dilihat ya oke kita lanjutkan soal yang lain aja dulu nah ini dia arman sah adalah seorang karyawan yang rajin namun apa yang akan terjadi pada masa mendatang tidak ada yang tahu menurut saya harusnya karyawan rajin tidak boleh dipihaka pemecatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan karakter arman sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak oke ini ini ya oke betul oke soal berikutnya umur rossa saat ini adalah empat kali umur rossi enam tahun kedepan umur rossa menjadi enam kali umur rossi umur rossa dan rossi enam tahun mendatang berturut-turut adalah waduh bingung saya yang ini ya salah ya 18 dan 9 oke lah ya tak apa-apa kita lanjut soal berikutnya soal yang ke 39 jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3 maka nilainya akan sepertiga sedangkan jika penyebutnya dikurangi 3 maka nilainya adalah sepert enam pecahan yang dimaksud adalah berapa ya berarti sepert sembilan salah ya 2 per 25 oke kita lanjutkan nah ini 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 naskah sumpah pemuda ya kami putra dan putri Indonesia kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia merupakan bunyi ikrar sumpah mudi yang ke berapa ayo 1 2 apa 3 kami putra putri Indonesia bangsa Indonesia oh berarti yang pertama yang satu salah yang kedua kedua ya ternyata oke ternyata salah sahabat ya nah nanti kita lihat skor saya berapa setelah soal yang nomor 50 ya oke ada 10 soal lagi ya jatah kita sampai nomor 50 soal nomor 41 suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele sikap saya adalah marah rasa marahnya sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan melimpahkan tugas tersebut pada rekan yang lain yang kapasitasnya lebih tepat segera menyelesaikan tugas dengan penuh hati yang ini coba betul atau tidak jawaban saya betul kita lanjutkan 12,5% dari 512 adalah berapa aduh ini saya bukan ahlinya matematika berarti ini ya ini salah ya yang ini saya tidak ngerti juga ini apa hitungan-hitungannya oke sahabat bisa dipikirkan lagi nanti dipelajari ini apa bentuk pertanyaannya oke kita lanjutkan di Desi mempunyai 7 apel 5 anggur dan 3 jeruk banyak tambahan jeruk yang harus dibeli oleh Desi sedemikian sehingga perbandingan banyaknya keseluruhan buah dan banyaknya jeruk yang dia miliki menjadi 3 banding 1 adalah waduh matematika lagi ya 2 ya salah 3 ya yang betul oke ini ilmu matematika harus belajar matematika dulu kita lanjutkan berikut yang bukan termasuk tugas dan wawenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang melantik presiden memilih presiden memutuskan usulan di PRD melantik wakil presiden menjadi presiden yang mana yang ini yang bukan ya jelas aja yang bukan wah salah ya memutuskan usulan di PRD yang ini ya betul oke sahabat-sahabat ingat aja itu jawabannya yang betul soal yang ke-44 Pak Andri adalah seorang calon legislatif dari Partai Mawar wah sudah tadi ini terulang ya oke jawabannya yang ini kan tadi coba loh LM ya dulu yang ini beda ya tadi oh beda dikit naskahnya ini beda sedikit dirubah saja oke tak apa-apa salah saya kita lanjut soal yang ke-45 ketika saya merasa dikhianati oleh teman baik saya saya menghindar darinya agar tidak emosi mencari teman lain yang dapat jika teman bicara saya meredam emosi dan mencoba berpikir jernih segera memutuskan hubungan pertemanan ya jangan ya menceritakan pada orang lain ya jangan ghibah namanya kan berarti menghindar dulu ya coba betul tidak menghindar oh iya berpikir jernih yang betul jawabannya sahabat-sahabat ya nah ini 80% peserta ujian menjawab 85% jawab ini dan betul 80% ya oke saya salah lagi soal yang ke-46 jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya maka saya merasa kecewa ya wajar kecewa saya marah ya bisa juga ya saya sedih saya minta penjelasan dari rekan nah ini ya jawabannya bijak saya berani berdebat boleh aja ya tapi yang ini juga dulu mestinya betul jawaban saya ya betul oke soal yang ke-47 di sesi ini penyatuan suku-suku yang berbeda di wilayah India Belanda merupakan salah satu aspek persatuan Indonesia yang disebut aspek satu Nusa satu bangsa satu bahasa satu negara satu apa ya satu Nusa satu bangsa satu bahasa satu negara satu bangsa ya seharusnya satu Nusa betul ya satu bangsa oke soal tes eq lagi perhatikan gambar berikut oke ini seperti ini gambarnya ini nyambung ini berlebih ke samping yang ini miring di samping kiri ini samping kanan pendek yang ditanyakan adalah nah jawaban yang tepat adalah ini yang ditanyakan yang mana mana ya pertanyaannya yang tidak ada ini sahabat ya oke oke ada biada yang bisa jawab kita jawab D ya tidak tahu juga jawabannya yang mana ini kuis sulit nih oke ini seperti ini ini yang ini aja yang salah ya yang betul berarti B ini yang belahannya nih BBB jawabannya B oke B jawabannya A kenapa jadi A ini apa-apa kita tetap paham nanti kita pahami lagi kita lanjutkan soal matematika jika x dan i adalah bilangan bulat genap dengan 23 ini lebih kecil 23x lebih besar lagi 26 berarti x nya antara 23 dan 26 ya dan 24 e 27 maka mana nih x x nya di bawah dari 26 berarti kan nah A nya 24 nah berarti x lebih kecil dari A oke yang ini jawabannya betul oke hehehe temen saya bisa menjawab matematika soal yang terakhir dari yang nomor 50 ya dari 50 soal suatu kepanitian sedang membicarakan berbagai topik kegiatan sebagai salah satu panitia saya mengambil bagian ketika situasi memaksa lebih baik mendengarkan saja mengambil bagian dalam setiap topik kegiatan suka menerima hasilnya mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya berarti ini loh ya mengambil bagian dalam setiap topik kegiatan yang ini ya kalau tidak bidangnya ya sebisanya berarti oke saya salah lagi soal yang nomor 50 saya salah dan kita akan periksa berapa skor dari jawaban saya oke sahabat ini adalah hasil dari ujian JPNS tryout saya hari ini 50 soal yang benar jawabannya 19 berarti nilai saya 38 dan saya tidak lulus berarti ya oke kalau seperti ini nilainya kita lihat skor saya yang lalu seperti apa coba kita lihat geser nah nurunnya dari yang lalu yang lalu saya dapat nilai 50 benar 25 hari ini benar cuma 19 ada penurunan berarti oke sahabat-sahabat sampai jumpa di tryout sesi berikutnya 50 soal berikutnya dan mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat-sahabat untuk belajar bagi yang adik-adik ataupun kakak-kakaknya yang mau ikut berjuang di garis depan tes CPNS untuk ikut tes CPNS ke depan beberapa waktu ke depan oke mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa dengan soal-soal berikutnya 50 soal berikutnya sisi yang berikutnya dan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat demikian yang dapat saya bagikan kali ini mudah-mudahan bisa dijadikan bahan tambahan untuk belajar lebih kiat dan bersemangat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sp0020 AYIN KDBURT MEN可った POTOR KABURT WABARING まukan Two mengikrust p Swift corpo inen